Intro Kehamilan OI Putri Sulung Nia dan Nia T tentu menjadi kabar bahagia bagi wanita yang pernah menikah dengan Farhad Abbas ini. Nia yang kemarin lalu menggelar acara pengajian 4 bulan kehamilan OI mengaku ada perubahan sejak sang anak berbadan 2. OI dan Nia yang tinggal terpisah di mana Putri Sulungnya kini mendetap di Palembang setelah menikah, merasa sang putri semakin cerewet sejak OI mengandung buah cintanya bersama sang suami. Kalau di Palembang kalau kangen sama mama telepon aja mah lagi apa? Tapi mama suka kok OI lebih dari angga sih nanyanya misalkan lagi apa makan apa ngapain katanya kok bawel banget. Kalau nanya juga lagi hamil gini aduh cerewet banget pergi sama siapa? Siapa yang nemenin? Aduh mau ketemu siapa? Ya Allah cerewet lebih daripada anak saya yang laki-laki kenapa sih cerewet banget. Saya kan gak kemana-mana mama gak kemana-mana gitu. Walaupun pergi pasti yang penting. Walaupun ketemu temen, ketemu sahabat-sahabat saya yang lama, saya bilang itu aja gak ada apa-apa. Pasti ditemenin sama orang rumah. Aduh cerewet banget lagi hamil gini saya kadang pusing gitu. Banyak perubahan yang dialami OI sejak berbadan 2. Sepertinya bukan hanya sifatnya yang jadi makin bawel kepada Nia dan Niatis aja. OI mengaku dirinya jadi sering make up di awal kehamilannya. Meskipun sejak memasuki usia 3 bulan, hobi dandanya itu hilang begitu saja. Awal-awal hamil, dandan terus. Make up harus beli semua segala macam yang dia mau beli. Luluran seminggu 2 kali. Tapi udah kesini-sini ah males lah gitu. Jadi gini aja. Gini gak doang. Gak kadang dia melihat makeup atau lipstick yang baru eyeshadow yang gak perlu dibeli. Dia beli tiba-tiba dandan aja apaan disini. Aneh lagi kan. Biasanya kan OI itu orangnya cuek. Kadang ngasih sirang, baju juga asal nempel. Tapi awal-awal hamil tuh waduh dandan pakai alis segala macam pakai lipstick. Mau kemana I, gak kemana-mana mau dandan aja. I, aneh. Pas masuk 3 bulan. Ini udah mulai males. Males. Jadi gak tau nih cenderungnya kemana ya imbang aja kayaknya.